Keikhlasan hati Pak Prabowo yang rela menanggung fitnah sampai harus berpisah dengan kekasihnya. Dulu Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden berlatar belakang TNI selama 32 tahun. Namanya Suharto atau biasa dipanggil Pak Harto. Keluarga Pak Harto dikenal dengan sebutan keluarga cendana karena tinggal di jalan cendana. Pak Harto mulai menjabat dari tahun 1967 sampai akhirnya di tahun 1998 rezim Pak Harto tumbang karena didemo besar-besaran oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat di kala itu. Tahun 1983 Pak Prabowo menikahi anak Pak Harto Siti Hediati Hariadi atau lebih dikenal dengan Bu Titi. Pernikatan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasitio Joyo Hadikusumo atau lebih dikenal dengan Mas Didit. Tahun 1998 saat terjadi demo besar-besaran yang menuntut Pak Harto turun dari jabatannya sebagai presiden. Korban pun berjatuhan. Pak Prabowo yang kala itu menjabat sebagai pangkosrat dituduh sebagai dalang atas kejadian tersebut. Pak Prabowo difitnah. Situasinya saat itu sangat rumit bagi Pak Prabowo. Pertama beliau dituduh sebagai dalang atas kejadian tersebut. Lalu Pak Prabowo difitnah. Sehingga keluarga cendana marah dan menuding Pak Prabowo ikut terlibat menjatuhkan mertuanya sendiri, Pak Harto. Dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR-DPR. Akhirnya di tahun itu juga, tahun 1998, Pak Prabowo terpaksa harus berpisah dan bercerai dengan istrinya, Butitik. Dikarenakan alasan yang sangat-sangat rumit. Mereka terpaksa berpisah oleh politik. Ya, setelah 15 tahun hidup bersama, hubungan mereka kandas dan bercerai. Sekali lagi karena politik. Fitnah-fitnah berseliweran. Semua difitnahkan ke Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo memilih hijrah ke Yordania untuk menghindari fitnah yang begitu kencang kepada dirinya. Sampai saat ini Pak Prabowo memilih diam. Beliau ikhlas menerima semua yang difitnahkan kepada dirinya. Pak Prabowo hanya berharap waktu dan sejarah yang akan mengungkap kebenaran tersebut. Bagaimana menurutmu?